Pemirsa mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana bersama beberapa kepala dinas terkait Berdiskusi dan menerima masukan dari warga melalui kegiatan Ngopi Bandung Melalui kegiatan yang dilaksanakan di kantor kecamatan Ujung Berung tersebut Yana berharap program yang dilakukan pemerintah kota Bandung dalam mengatasi COVID-19 lebih bermanfaat bagi warga Untuk berdiskusi mendapatkan masukan dari warga dan mensosialisasikan program pemerintah Wakil Wali Kota Bandung bersama beberapa kepala dinas terkait Menyelenggarkan Ngopi Bandung atau Ngobrol Perihal Kota Bandung Yang bertemakan pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial di kantor kecamatan Ujung Berung Senin pagi 16 November 2020 Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana pun berharap dengan kegiatan ini Treatment dalam mengatasi pandemi COVID-19 lebih bermanfaat bagi warga Kami tahu bahwa ada satu upaya dari pemerintah kota untuk kita bisa berdiskusi Untuk bisa mendapatkan masukan kemudian kita juga mensosialisasikan program-program pemerintah Yang sudah dilakukan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini Dan tadi juga kita bisa mendapatkan masukan-masukan langsung dari masyarakat Sehingga, karena kan pandemi COVID-19 memang gak ada yang pernah tahu, ngalamin Jadi tadi apa yang sudah dilakukan pemerintah Kemudian juga respon dan masukan dari masyarakat Sehingga ke depan mudah-mudahan treatment kita dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini Lebih bermanfaat lah, dirasakan langsung sama masyarakat gitu ya Berbagai hal pun menjadi curhatan hati warga Seperti tentang jaringan pengaman sosial atau JPS Data penerima bansos dan pengamanan COVID-19 Pihaknya pun menerima masukan dari warga Salah satunya terkait data penerima bansos dengan upaya mengupdate Sehingga asas keadilan benar-benar berjalan Saat ini menghadapi pandemi COVID-19 Pemerintah kota Bandung tetap memperhatikan kesehatan Tapi ekonomi juga berjalan Di antaranya dengan membuka beberapa kelonggaran relaksasi Sudah dibukanya industri perhotelan Tempat perbelanjaan, pasar hingga toko modern Diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tapi yang pun mengingatkan Agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan Agar pandemi COVID-19 tidak terus berlanjut Budi Hartati, Bandung TV